Ini dia cara bikin subtitle ala kontennya Ali Abdal Ali Abdal adalah seorang konten kreator dari luar negeri Yang saat ini cukup populer Karena editingnya, style editingnya itu cukup unik guys Dan bagus banget Nah disini kita akan coba tiru untuk animasi subtitlenya Pake aplikasi sejuta umat Yaitu aplikasi CapCart Disini untuk caranya ada 3 tahap Yang perlu kamu lakukan step by step sampai akhir Step pertama disini kita akan gunain dulu tool yang bernama Auto Caption Langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCart yang ada di PC Oke pertama kamu harus masukin dulu untuk footage-nya Nah seperti ini Dan caranya tuh gampang banget Tinggal lo drag and drop aja gitu ya Atau kalian klik aja import ini Dan import aja untuk video kalian gitu Jadi disini kita klik aja tanda plus kayak gini Dan Auto masuk kayak gini guys Untuk video kalian Kemudian disini untuk gimana caranya Biar kita bisa ngeaktifin Auto Subtitle Caranya gampang banget Kamu tinggal klik aja text di bagian atas ini Disini ada text Nah di bagian sampingnya ada ad stack Kemudian events Kemudian di bawahnya lagi ada template Nah kita klik yang namanya Auto Caption Dan kita setting dulu untuk source language-nya Ini jadi Indonesia guys Nah kamu bisa cari sendiri disini Yang namanya negara Indonesia Kayak gitu Dan tinggal kita klik create aja kayak gini Dan kita tunggu aja Auto Caption-nya ini sampai 100% Dan udah jadi kayak gini Ini cepet banget Asli ini cepet banget guys Nah disini kamu tinggal Sesuaiin aja ya Ini misalkan ini kurang rapat gitu Kamu tinggal rapatin aja kayak gini Untuk teknik pemotongannya Kamu gak usah potongin satu-satu Secara manual kayak gini Gak usah Misalkan kayak gini ya Nah satu-satu kayak gini Gak usah Itu ribet banget Nah caranya tinggal ke bagian caption Di bagian pojok atas ini Ya pojok kanan atas ini Dan kamu tinggal klik aja Bagian mana yang mau dipotong Contohnya disini Kita akan potong di bagian Seorang content creator Kita tinggal klik delete kayak gini Lalu kita klik enter Kita delete ini Tujuannya untuk menghilangkan Spacing-nya Atau space dari text-nya Nah ini udah jadi kayak gini Selanjutnya di bagian bawah sini Kita akan potong lagi Ini cukup populer Nah disini ini Kita hapus lagi kayak gini Nah ini auto Auto ke cut sendiri kayak gini guys Secara otomatis Kayak gitu Ini canggih banget sih Untuk cap cut ini Kemudian di bagian sini juga Untuk style editingnya ini Kita potong lagi Nah kalau udah selesai Disini kita akan lanjut aja Ke step berikutnya Yaitu kita akan edit text-nya Jadi lebih menarik Dan semirih mungkin Dengan Ali Abdal Nah disini untuk caranya Pertama Kamu tinggal select aja Semuanya kayak gini Lalu disini Di bagian caption ini Di sampingnya ada Yang namanya text Nah disini untuk font-nya Kamu bisa pakai Yang namanya Popin Bold Popin Bold ini Gratis untuk font-nya Dan kamu bisa Bisa download aja Di font.google.com Untuk link-nya nanti Bakalan gue kasih di deskripsi guys Tenang aja Nah kemudian disini Untuk font size-nya Disini kita pakai aja Di ukuran 10 kayak gini Biar lebih kelihatan jelas Untuk tulisannya Kemudian kita ke bagian bawah lagi Disini untuk Bagian position-nya ini Disini kita pakai Min 800 Kita ketik Min 800 kayak gini Dan nanti akan Ke atas sendiri kayak gitu Nah selanjutnya Di bagian bawah lagi Disini kita akan Ke bagian Background Nah untuk background-nya Disini ada 2 Kita pilih yang Kedua ini Gue paling Lebih suka yang Kedua ini Kemudian untuk Rounded rectangle-nya Disini kita pakai Yang 50% Kemudian untuk White-nya Ya white-nya ini Untuk Lebarnya samping Disini gue pakai Sekitar 45 kayak gini Dan untuk Colour-nya Sesuai dengan Ali Abdal ya Disini kita pakai Warna putih Tapi disini Untuk warna putihnya Jangan terlalu putih banget Ya Disini kita pakainya Agak abu-abu ya Disini untuk Colour hack-nya Kamu bisa Tiru juga Disini E8 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 Kamu bisa tiru juga Dan kita ke bagian atas lagi Disini kita ke Colour Colour bagian text-nya Bukan bagian background-nya Tapi Colour pada bagian text-nya Disini kita pakai Yang hitam Tapi jangan terlalu hitam banget Kita pakainya Drag grey aja Nah disini gue Pakainya Drag grey Kurang lebih Di bagian sini lah ya 1A 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 Untuk kode hack-nya Nah ini Kode hack-nya ini Bisa kamu tulis Di bagian sini Biar samaan Sama gue gitu ya Nah selanjutnya disini Setelah kita Bikin Editing text-nya Semuanya udah selesai Kayak gini Disini kita akan Masuk ke Next step Yaitu step yang ketiga Kita akan animasikan text-nya ini Sesuai dengan animasinya Ali Abdal Pertama disini kita akan Select dulu Untuk semuanya ini Untuk semua text-nya Kemudian kita Kita klik kiri pada mouse Kemudian kita klik copy Dan disini Kita ke bagian samping Bagian samping sendiri Di bagian sini ya Di bagian text-nya Kita paste pada bagian sini Nah kayak gini Disini kita akan Select dulu Text bagian atas Kemudian kita kurangin Untuk opacity-nya Disini untuk opacity-nya Gue pake sekitar 15% Kayak gini Nah kayak gini ya 15% Kamu bisa tiru ini Atau kamu bisa juga Pake 10% Juga bisa Tapi disini Gue lebih suka Di 15% Untuk opacity-nya Kemudian kita select Text pada bagian bawah Sendiri ini Kemudian di bagian Samping Kanan text Disini ada yang namanya Animation Nah kita klik animation-nya Disini kita ke bagian Caption Nah di bagian caption ini Ada yang pro Ada yang gratis Tapi tenang aja Disini gue bakalan Pake gratis semua Tenang aja guys ya Nah di animasi caption ini Kita scroll ke Agak bawah sedikit ya Disini kita cari Yang namanya Animation Word by word Nah yang bagian ini Nah yang ini guys Word by word yang ini Nah kita klik aja yang ini Dan udah jadi guys Untuk caption-nya Ala Ali Abdel Jadinya kayak gini Nah kayak gitu Dan caranya ini Gampang banget ya Apalagi kalau kita Udah Udah hafal Dengan tool-toolnya Ini bakalan Lebih cepat lagi Dan kamu harus Ikuti 3 step tadi Biar subtitelmu Seperti Kontennya Ali Abdel Yang lagi viral itu guys Nah gimana Gampang banget kan Tutorialnya So buat kalian yang Mau tanya-tanya Atau Mau request Untuk next tutorial Bisa langsung aja Komentar di bawah Bisa langsung aja Udah